Intro Kembali lagi di Mas Dapok Channel Dan hari ini kita kembali lagi di series Mas Like Versi Bandung PS 2021 kita Dan ya di episode ke-32 ini Kalau misalnya tadi pagi ataupun tadi siang Target like sudah tercapai di episode ke-31 Ya di episode ke-31 Kalau misalnya sudah tercapai ya berarti kalian akan nonton video episode ke-32 ini Sore ini juga Di sore dimana hari yang sama Ya kan Pada saat saya mengupload episode ke-31 Tapi kalau misalnya target like nya belum tercapai di episode ke-31 Berarti kalian nonton episode ke-32 ini di hari berikutnya Jadi ya Intinya enjoy aja nonton episode hari ini Dan ya Aduh gimana ya Sebenernya Kalau membahas Beberapa laga ini ya Empat laga ini yang kita mainkan Setelah selesai dari PL Indonesia Kita ke kompetisi sesungguhnya Di Show BDG1 Kemudian kita juga tetap lanjut di Copa Libertadores Dari empat pertandingan ini Kita memperoleh hasil yang kurang maksimal Dari empat pertandingan Dua kali kalah Satu kali imbang Satu kali menang Dan menurut saya ini Masih Masih belum bisa dibilang baik Untuk capaian tim kita Mengingat Kita itu harus tampil konsisten Kita juga ada Apa namanya Laga Laga sorry Kita itu juga ada Ammo Untuk The Monster Yang dimana kita harus Mampu Menciptakan Setidaknya 15 Goal Away Sedangkan Kita sudah menjalani Satu laga Sudah menjalani satu laga Saja Untungnya ya Dan kita masih menangnya Cuman 1 ke 0 Gitu kan Dan ya Semoga Di laga-laga berikutnya Dimana episode hari ini Kita akan menghadapi CSD Kolo Kolo Di MSD ke 5 Dari group stage Copa Libertadores Dan kita akan menghadapi Persikir Diri sebagai tim tamu juga Nah ini semoga Menghadapi Persikir Diri nanti Sebagai tim tamu Kita Bisa Menang dengan skor telak ya Karena Saya juga harus mencicil Untuk Ammo Karena juga ada punishment Kalau misalnya Ammo itu Tidak tercapai ya So langsung aja kita Main Menghadapi CSD Kolo Kolo Oke mungkin ini aja Starter line up nya Yang saya mainkan Ya tidak perlu Banyak perubahan Yang saya lakukan Mungkin Ferdinand Sinaga Yang akan saya bawa ke Benz Oke So langsung aja kita Mainkan ya Pertandingan antara CSD Kolo Kolo Menghadapi Persikir Bandung Sebenernya Saya agak lesu Lesunya tuh karena Kayak menyesal Kok kalah lagi Gitu kan Tadi Waduh Kayak Waktu Mari Barito Putra Tadi tuh Umanai lo gitu loh Bener-bener dia kenceng banget Cuy Sumpah itu kenceng banget Gila Saya sampe kaget gitu Seorang BK Mutra Bahkan gak bisa Motong pergerakannya dia Dan Ngejar larinya dia Itu berat banget Rasanya Gila 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 Tapi ya sudah Tidak perlu disesali Tapi memang masih Bersisa rasa sakit Kalahnya ini loh Meskipun hanya di game Tapi kayak Terasa nyata Gitu loh Seolah-olah Memang saya merasakan Apa yang dirasakan Oleh tim saya ini Oleh tim kita ini Persibandung tentunya Oke ini dia Kita menerima CSD Kolo-kolo Ini tim dari Chile Ya Tim dari Chile Kita Sebelumnya juga Menang atas CSD Kolo-kolo Tapi Kali ini Apakah kita mampu Untuk mengalahkan CSD Kolo-kolo Di kandang mereka Cukup unik ya Untuk pintu masuknya Teman-teman Dari stadion Dari stadion yang dimiliki oleh CSD Kolo-kolo ini Unik banget Gitu loh Terus langsung hilang Tuh Busa-busanya tadi Yang menjadi lorong Masuknya pemain-pemain Dari Kedua tim Oke dan ini dia Matchday kelima Dari fase grup Grup 1 Copa Libertadores Dimana Persibandung Memiliki chance Memiliki kesempatan Yang sangat terbuka lebar Untuk bisa Memastikan diri lolos Ke Bapak berikutnya Ataupun Memastikan lolos Dari fase grup Ya Andai kata ini Imbang pun Kita bisa lolos Andai kata kita menang Itu malah lebih Kita bisa lolos Kembali berikutnya Jadi kita Berdoa saja Agar apapun yang kita Sudah raih Di 4 pertandingan sebelumnya Sebelum lagam Harbi CSD Kolo-kolo Bisa menjadi Bahannya evaluasi Nah anyway Kalau misalnya kalian Memberikan saya Sedikit Ataupun memberikan Saya masukan Di episode sebelumnya Dan saya masih belum Respon Dan tidak ada Perubahan Di episode hari ini Mohon maaf Karena emang saya Nge-recordnya Di waktu yang sama Setelah saya nge-record Episode 31 Karena harus ada persiapan Untuk Kalau misalnya double upload Jadi mohon maaf So langsung aja Kita fokus Ini dia Kick off yang pertama Antara CSD Kolo-kolo Madabi Persib Bandung Keman Persib Bandung Persib ngaji Simong Bandung Wow Cepat sekali Pergerakan dari lawan ini Paredes Tapi ada block Dilakukan oleh Nick Whippers Ada go free Kasulian Tarik bola ke belakang Pada backup putra No Salah passing lagi-lagi Paredes Bahaya Belandi Pada Paredes kali ini Paredes Nick Whippers Itu loh Yang kita butuhkan Kenapa Nggak dari kemarin Gitu kan Meskipun ya memang Tetap bisa dibilang Pemain lawan itu Lepas Tapi setidaknya Ada inisiatif Dari Pemain-pemain bertahan Kita lainnya Untuk melakukan block Ataupun apapun Gitu loh Untuk mencegah bola Itu masuk ke gaun Dari keeper kita Gitu kan Karena keeper tuh ya Tugasnya menghalau Masuknya Bola bahaya Kali ini Sundulan dari seorang Bolados Tapi Masih dapat Ditepis Atau Mengenai Mister Gawang tadi Oh Mister Gawang Menyelamatkan Gawang dari Tejapa Kolam Sundulan dari Bolados Bos tadi ngeri Banget cuy Ya ampun Jangan sampai Kita dibantai cuy Kemarin saya Kayak pesimis Kita bakal dibantai Sama si Junior FC Di kandang mereka Eh Iya di kandang mereka Kemarin Eh enggak sih Di kandang kita Eh Gak tau deh Lupa Untungnya Untungnya ada Apa Von Derwis menjadi penyelamat Opazo Ada Carmona Fuentes Ada Leo Valencia Suazo Ada Leo Valencia lagi Sangat tenang Memang-memang dari Kolo-Kolo Leo Valencia Shooting Dapat diblock oleh Abdul Aziz Nah kayak gitu loh Hei hei Fresh butuhan Lawak kau Ini dia Fresh butuhan Victor Bonnevo Kuiper Abdul Aziz Sepadri Natsir Ada Februari Adi Coba berikan langsung Kedepan Pada Goffrey Kasilian Goffrey ada Wan Derwis disana Terbuka lebar Dan Astaga Tuben banget Wan Derwis itu Bisa jadi goal Untuk tambahanmu Biar tidak Menjadi punishment Dari Amo Ya karena Wan Derwis ini Apa Dapet challenge Amo dari Bro Agung Hardian Yang kemarin Menjadi best assistant manager Dan kembali Dia menyumbangkan Amo yang menurut saya Menarik untuk kita Lakukan di musim kedua ini Valencia Abdul Aziz Let's go Abdul Aziz Abdul Aziz Ada Goffrey Wan Derwis dapat Oke let's go Wan Derwis Wan Derwis yang bantuk Shoteng Tapi mudah sekali Tentunya bagi keeper mereka Tendangan sepele Dari seorang Wan Derwis Mudah saja Ditepis Lalu terburu-buru Nampaknya dari Wan Derwis Karena takut Dikejar oleh Pemain lawan Pemain lawan itu Cepet-cepet banget Larinya juga Aduh Penggaran Dilakukan Abdul Aziz Kepada Fuentes Abdul Aziz Ini juga Beberapa laga Kemarin Kurang optimal Saya lihat ya Kemarin Selain itu juga Ya Defensif kita Saya akui memang Terlalu tergeser-geser Dan terlalu Terburu-buru lah Intinya Febri Pekan bola Pada Wan Derwis Oke Fresh butuhan Dapatkan umpan Dari Wan Derwis Ada Goffrey Tapi Kalian bisa lihat Tadi Goffrey Dijatuhkan oleh Pemain-pemain dari Kolo-kolo Sehingga masih belum bisa Untuk melakukan shooting Tadi Wan Derwis Adul Aziz Ada Goffrey Kecilin No Cukup tangguh Lampur mereka Carmona Opazo Kampos Top Dia langsung ke depan Bada Belandi Tapi ini Kuipers Dapat melakukan header bola Le Valencia Dia Oke Fresh butuhan Fresh butuhan Dari sisi kiri Coba Pasin ke tengah BK Mutra Kali ini BK Mutra BK Mutra Berikan pada Febri Iya Tidak dapat Febri Faredes Varedes Ada Suasu Langsung ke depan dia Tidak ada Nick Kuipers Lulululul Astaga Kalau mau diambil Sama Nick Kuipers Fresh butuhan Coba berikan Kepada Wan Derwis Tapi kurang jelas Tadi apa Senggah diberikan Dan Halftime Weasel 0 Sementara Oke Tidak apa Kita masih bisa Untuk Ya ini Hasil imbang pun Sebenarnya tidak menjadi masalah Kembali saya ingatkan Hasil imbang itu Sudah cukup bagi kita Dan ini dia Kick off bab kedua Dara kolok-kolok Madiwi Persibah Bandung Keman Persibah Persibah Ngeji Simaung Bandung Ardi Drus Simpan Dia pada Fresh butuhan Bekam No Bekam Putra Gagal untuk Menggapai bola Kampos Vertop Dial Sebedepan Victor Benivo Bolados Ada Opazo Fuentes Febri Nice Febri Febri Riyadi Gofrey Wander Wander Gofrey Ada Febri Febri Waduh Kena tiang Part keberapa Kena tiang Astaga Kena tiang Tendang dari Febri Tendang dari Febri Riyadi Itu sudah Sangat bagus 1-2 Momen dari Persibah Barusan Dengan Sangat sabar Tapi sayang Sekali Finishing dari Febri Harus membentur Tiang Gawang Tadi Oke Gofrey Coba Coba Berikan Pada Wander Lewis Kali ini Wander Lewis Yes Sudah Sangat Pede Saya Juga Si Wander Lewis Bakal Bisa Mencetekan Goal Untuk Versi Bandung Dan Oh No Goal Sebentar Ya Mohon maaf Suaranya Agak sedikit Terganggu Ini HP saya Agak sedikit Error Ini Masih Saya Sedikit Betul Kan Sorry Kalau Misalnya Agak Sedikit Banyak Noise Ya Di Beri Persi Bandung Gofrey French Butuan Hai Opazo Ardi Drus No No Nanti French Butuan Ardi Drus Coba Untuk Angkat Bola Bola Kedal Eh Kok Gak Ada Yang Mau Nyambut Bola Malah Si Victor Bune Info Fuentes Hari Bola Kebelak Bersuaz Smovert Bihak Belandi Leo Valencia Paredes Supard Dina Atsir Kamputra Fred Butuan Wander Lewis Berikan Bari Gofrey Waduh Gofrey Kontrol Bolanya Gila Jauh Banget Dari Kakinya Dia Febri Oke Itu Enak Banget Cibola Dan Gofrey Astaga Oke Gofrey Kita Drop Dan Masuk Ferdinand Itu Chip Bolanya Febri Udah Ciamit Kali Boy Tuh Itu Enak Banget Dan Astaga Gofrey Sayang Sekali Gofrey Harus Membuang Peluang Sia-sia Oke Masuk Ini 72 Dan Kita Sesat Lagi Juga Bisa Melihat Apakah Kita Dipastikan Diri Untuk Bisa Lolos Ke Bapak Berikutnya Ataupun Lolos Ke Fase Knockout Kampos Swaso Ada Belandi Lagi Tapi ada Victor Ibonevo Kamputra Fase Butuan Tengah Di Bapak Kamputra Lagi Tengah Bapak Ferdinand Sinaga Ada Wander Lewis Disana Lagi Bapak Ferdinand No Arde Drus Fase Butuan Wander Lewis Oke Fase Butuan Fase Butuan Astaga Krus Langsung Dia ke depan Lagi pada Belandi Spardin Nasir Ada Abdul Aziz Kamputra Abdul Aziz Febri Ariyadi Ferdinand Sinaga Berikan pada Wander Lewis kali ini Wander Coba Tenggul Melakukan Shooting Tapi Dapat Diblok Sayangnya Oke Ezra Walian Masuk Ya Gantiin Si Febri Ariyadi Di Saip Kanan Sepakan Keras Dari Wan Lewis Tapi Dapat Diblok Pertahan Mereka Ezra Walian Ada Abdul Aziz Gagal Sepadin Nasir Ardi Drus Dua Wan Lewis No Udah Capek Banget Si Wan Lewis Udah Capek Banget Nih Orang Nih Tuh Kalian Lihat Wan Tris Temenya Udah Habis Banget Makanya Dia Tadi Nggak Bisa Ngejar Bola Tuh Padahal Enak Banget Misalnya Dia Tadi Bisa Ngejar Tapi Bahaya Kali Ini Masih Bisa Hati Hati Ardi Drus Ardi Drus Bisa Bisa Ada Frans Butuan Ada Wan Lewis Yang Dipaksa Lahari Oleh Seorang Frans Butuan Dan Benar Saja Bolehnya Mudah Banget Tilang Oke Oke Lagi Lagi Wanti Wanti Luiz Dipaksakan Hey Support Don Ya Ampun Nggak ada Support Sama Sekali Jarak Antar Lini Dan Ya Congratulations Untuk Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Ini Sebuah Sejarah Baru Dimana Tim Indonesia Yang Tampil Di Kompetisi Amerika Berhasil Tenggung Masihkan Dirinya Bisa Lolos Dari Fase Group Dan Akan Melaju Ke Fase Knockout Ya Saya Tidak Tahu Ini Akan 16 Besar Atau 32 Besar Ya Tapi Yang Jelas Ini Perjuangan Yang Bukan Main Dari Anak Simong Bandung Luar Biasa Satu Gol Wander Lewis Menjadi Penentu Kemenangan Kita Di Laga Hari Ini Dan Menambah Pedi-budi Gol Dari Wander Lewis Untuk Amo Kita Yaitu The Crazy Man Oke Sebenarnya Saya mau Ingat Yang The Monster Itu Kayaknya Kita Nyetakin 15 Goal Away Di Kompetisi Liga Satu Di Paruh Musim Gila Itu Target Yang Sangat Sulit Oke Kita Langsung Lihat Aja Bang Karasola FC Kalah Atas Asuncion 24 Bali United Kalah 1-0 Atas Katolika Kemudian Arema Kalah 2-0 Maduro United Imbang Atas Penarol Luar biasa Bagus Itu Oke Kita Lihat Kita Sudah Dipastikan Lolos Ke Bawah Berikutnya Setelah Brazil Memperoleh 13 Poin Dari 5 Pertandingan Yang Kita Mainkan 8 Goal 2 Kebobolan Terus Independiente Kita Lihat ya Bang Karasolo Dapet 1 Poin Bali United Juga Dapet 1 Poin Terus Maduro Juga Dapet 1 Poin Dan Arema FC Yang Masih 0 Poin Oke Next Try Untuk Tim Dari Shope Liga 1 Semoga Next Season Musim Berikutnya Di musim Ketiga Kita Tim Dari Shope Liga 1 Juga Bisa Lebih Mampu Menunjukkan Tajinya Di Kompetisi Amerika Itu Semoga Kita Bisa Sukses Di Kompetisi Amerika Kalaupun Kita Bisa Menjadi Juara Di Copa Sangat Luar Biasa Banget Tentunya Tinggal Menyisahkan Satu Pertandingan Di Fase Group Kita Nanti Di Copa Libertadores Menghadapi Palmeiras Kapan Setelah Pertandingan Di Persila Lamongan Berarti Next Match Kita Gak Ada Pertandingan Di Copa Libertadores Base 11 Kayaknya Gak Gak Ada Main Kita Karena Kemarin Di Shope Liga 1 Kita Tampilnya Ancuran Ancuran Banget Team Of Demand Tuh Kan Gak Ada Memein Dari Persi Bandung Tapi Ada Bima Reksa Dari PSK Cicimahi Waduh Oke Dan Persi Kediri Saat Ini Berada Di Atas Kita Tepat Di Klasemen Sementara Sip Liga Satu Hingga Pekan Ketiga Dan Di Lagar Ini Kita Akan Memainkan Pekan Keempat Tentunya Pertandingan Keempat Kita Persaingan Masih Sangat Terbuka Lebar Bagi Siapa Saja Mencari Gelar Di Siap Liga Satu Tapi Kita Mengawali Semuanya Dengan Hasil Yang Kurang Maksimal Oke Ini Jelas Rotasi Jelas Karena Banyak Kemen Kita Yang Sudah Capek Dari Penampilan Kita Di Lagar Sebelumnya Menghadapi Siapa Kolo Kolo Barusan Kesel Nando Di Sisi Kanannya Billy Keraf Sebentar Ya Terus Saya Mau Mainin Stefano Di Sisi Kiri Ezra Di Posisi Striker Raffil Terus Julius Om Karsba Juga Boleh Ini Si Agak Beresiko Bukan Beresiko Malah Beresiko Parah Ini Tapi Ya Hopefully Kita Bisa Mengamankan Lagar Ini Dah Dado Ardy Molana Oke Dah Ini Aja Mungkin Starting Kita Di Lagar Ini Memang Bukan Squad Terbaik Kita Untuk Lagar Ini Tapi Ya Mau Gimana Lagi Ya Kan Banyak Mement Kita Yang Form Sedang Buruk Gitu Loh Kita Juga Tidak Bisa Memaksakan Tapi Intinya Kita Harus Mampu Menciptakan Goal Banyak Ini Setidaknya Di setiap Laga Owe Yang Kita Mainkan At least Mungkin 2 Atau 3 Goal Agar Target Kita Di Amo Itu Bisa Tercapai Karena Ini Masalahnya Cuman Parah Musim Target Yang Diberikan Dari Amo Dari Dari Alvin Krishnah Ini Jadi Menurut Saya Ini Sedikit Menantang Karena Kita Berarti Harus Sangat Produktif Di Laga Uwe Hanya Di Laga Uwe Bukan Di Laga Home Jadi Meskipun Kita Di Laga Home Kita Berhasil Membantai Bantai 4 0 5 0 Tapi Kalau Misalnya Di Lag Uwe Kita Enggak Berhasil Ya Sama Saja Zong Oke Ini Stadion Brawijaya Stadion Ini Emang Mirip Banget Si Asli Kayak Gini Emang Stadion Brawijaya Coy Saya Jadi Kangen Nribun Ya Jadinya Aduh Asli Ini Bagus Banget Bagus Banget Bagus Bukan Main Paten Sekali Gila Lagi 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 Dan Ini Starting Dari Persi Kediri Ada Junay Dibati Arja Versa Antibagmas Fafaya Galo Reksa Maulana Paulist Tanggang Dari Samputra Ronaldo Wanma Antonio Putron Groho Terus Ada Faris Dan Nikola Serik Di Posisi Menyerang Kemudian Untuk Persib Bandung Ada Dika Bayangkara Kakak Rudianto Amad Jufrianto Bayan Fikri Zalnando Ardi Molana Dado Stefano Lipali Billy Keraf Dan Dua selekir Kita Di depan Ada Ezra Walian Dan Vardy Nasinaga Duo PSM Jadi Duet kita Di depan Kali ini Duo PSM Yang menurut saya Pernah Bagus Pernah kita Duetin Bareng Waktu itu Di musim pertama Kalau gak salah Eh Enggak Bukan di musim pertama Berarti Di Di awal-awal musim kedua Oke Come on Persib Bandung Persib ngaji Simong Bandung Eh Iyan gak sih Ah lah Tapi yaudahlah Lupa apaan aja Langsung tampil menekan Ezra Walian Berikan pada Verdina Sinaga Verdina Sinaga Melebar ke kanan Dan Billy Keraf Billy Keraf Billy Keraf Billy Keraf Langsung shooting Dan Oh no Goal Lazo Mamayo Billy Keraf Di menit 4 Satu goal What Placing bola Yang sangat Ciamik kali Dari seorang Billy Keraf Mampu mengoyak Gaung dari Junai di Bahtiar Di menit 4 Bahkan Verdina Sinaga Melihat ada Pergerakan Billy Keraf Yang kosong Melompong Disana Dan Placing bola Yang gagal Dihala oleh Junai di Bahtiar Disana Kita lihat Fafa Mario Yagalom Eh Bukan Bukan Itu nomor 3 Dani Saputra Yang harus melepas Pergerakan Dari Billy Keraf Yang sama-sama Cepatnya Itu tadi Harusnya Dari Dani Saputra Dan Billy Keraf Tapi Billy Keraf disini Menunjukkan kualitasnya Sebagai pemain andalan Pengganti dari Februari Adi ya Oke Kembali Persibandung Persibiknya Simong Bandung Bapak kedua Telah Eh Bapak kedua Telah Dimulai Pertanyaan Masih berlanjut Dan Persib Kediri Tertinggal 1-0 Atas tim tamu Persibandung Ronaldo Anma Anthony Nugroho Fisal Nando Stefano Liripali Hai Gagal Nikola Serik Ronaldo Anma Oke Anthony Nugroho Oke Kalnando Passing pendek saja Kepada Kakang Rudianto Melibar ke Skin and Bayu Mvikri Billy Keraf Dado Ferdinand Sinaga Ada Ezra Walian Ezra Walian Ezra Walian Shooting Let's go 2-0 Kali ini Persibandung Atas Persibik Kediri Dan gol Disibatkan oleh Ezra Walian Come on Come on Di menit 14 Sudah ada 2 gol Diciptakan oleh Anak-anak Simau Bandung Di laga hari ini Luar biasa tentunya Ferdinand Sinaga Lagi-lagi menjadi Asis ya Jadi Tukang asis Dia di laga hari ini Come on Come on Come on Ini sih Paten Kali Wah Muin-muin Gita ya kan Bam Kencang Kencang saja Tendangannya Oke 2-0 Kali ini Persibandung Ungkul Atas Persibik Diri Apakah kita akan Berpesta Di Kediri Kali ini Di Malana Tempat Pada Ezra Walian Is Bilikai Raph Bangaran dari Bilikai Raph Terhadap Dhani Sabutra Kolaserik Oke Ferdinand Sinaga Dapat bola Berikan kepada Ezra Walian Oh Bisa lolos Lolos Ezra Walian Dari penjagaan Ante Bakmas Oke Nah Gagal Ante Bakmas Cukup kuat Cuy Ante Bakmas Real face nya Hilang ya Sayang banget Jufrianto Oke Tidak ada yang dapat Mengambil bola Hampir aja Hilang bola Ferdinand Jadu Coba berikan kepada Bayan Fikri Dari sekarang kali ini Bayan Fikri Bayan Fikri Angkat bola Ada Ferdinand Sinaga No 3-0 Really 3-0 Versi Bandung Dan kemana aja Kita selama ini 4-3 Pertandingan Shopee G1 Sebelumnya Di 2 episode Yang lalu Kenapa Gak seperti ini Gitu kan Dari kemarin-kemarin Dan Astaga Wah gila 3-0 Kali ini Kita sudah Anggul Atas persik Diri Ayo Versi Bandung Persi Ngeji Simang Bandung Beli kayak Rauf Ardi Mualana Dado Ezra Walian Verdina Sinaga Billy Keraf Lagi dari Kanan kali ini Berikan Bagi Verdina Sinaga Kembalikan lagi Pada Billy Keraf Weiss Safaya Galo Dapet mencuri bola Faris Ditama Bayan Fikri Let's go Dado Ya Allah Kakang Oh nice banget Kakang Rudianto Salenando Ardi Maulana Coba melebar Ke sebelah kiri Tapi ada Ezra Walian Dapet bola Ezra Walian Aih Silang bola Ezra No Ezra Walian Nanti Frianto Ardi Maulana Dado Billy Keraf Oke Verdina Sinaga Coba untuk angkat Tapi masih gagal Weiss Kembali lagi bola Dikembalikan kepada Kaki Billy Keraf Weiss Kakang Rudianto Kesalahan Salenando Kenapa Baru kayak Kayak gini Gitu kan Harus Gitu loh Tiga pertandingan Kita korban Ya ampun Ini udah Bagus banget sih Ini udah Bagus banget Tapi ya Kembali kita Tidak boleh Untuk terlalu Percaya diri Juga dong Keman Persib Bandung Persib Ngaji Simong Bandung Aduh Reksa Mulana Dapet bola Pula Kola Asarik Faris Gitu Tama Fikri Pangkaran Langgaran Dilakukan Pada Faris Gitu Tama Stefano Ferdinand Sinaga Stefano Lili Pali Ada Ezra Walian Coba berikan Pada Ferdinand Sinaga Waduh Gak bisa ini Ferdinand Coba melebar Ke kiri Ada Stefano Lili Pali Dapet bola Stefano 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 Coba berikan Kepada Ezra Walian Tapi Gakal Terlambat Tadi Ezra Walian Zalnando Stefano Ardi Molana Ezra Walian Berikan Baris Zalnando Itu Enak Banget Zalnando Angkat Bola Ada Ferdinand Oh Itu Bagus Itu Sevi Yang Sangat Brillian Dilakukan Dibati Barisan Sangat Brillian Sekali Itu Safe Yang Dilakukan Juna Id Wih Gila Tipis Banget Asli Tipis Banget Krusial Itu Safe Stefano Angkat Bola Ada Ezra Walian Ezra Walian Sayang Sekali Alhamdulillah Sebilanya Masih Berada Di atas Mister Gawang Jauh Malah Kakang Rudianto Sal Salman Salman Nando Dapet Bada Stefano Lili Pahali Salman Nando Lagi Arti Molana Ferdinand Sinaga Wais Billy Keraf Dapet Let's go Billy Keraf Oke Billy Keraf Tunggu dulu Ada Ferdinand Sinaga Ferdinand Wah Menyala Si udah Junaidi Billy Keraf Dapet bola Billy Keraf Shooting Di Block Sayangnya Oleh Jefferson Temselnya Tadi Sevin Dilokan Jefferson Oleh Jefferson Oleh siapa Junaidi Bahatiar Gila kan Gila banget Gila Sumpah Masih itu Gila banget Sevin Dilokan Kakang Rudianto Hai Stefano Ardi Molana Yang dituju Dapetkah Bola dia Tidak Dapet Tapi Zelnando Masih dapet Bola Ardi Molana Yang lagi Berzelnando Zelnando Cepet untuk Angkat Tapi Ezra Balian Gagal Lagi-lagi Ya ampun Junaidi Batyar Posisi Siningnya Tepat Banget Dia Billy Keraf Ezra Balian Ada Ferdinand Sinaga Ferdinand Ya ampun Ya ampun Kena tiang Ardi Molana Ezra Balian Coba Cip bola Ada Stefano Lili Pali Stefano Coba Angkat Ferdinand Ferdinand Sinaga Saltonya Masih Menyamping Gila Kita tekan Terus Ini Pertahanan Dari Persekidiri Tapi Sayangnya Junaidi Bahtiar Di Loke Sudah Berbeda Dengan Junaidi Bahtiar Di Babak Pertama Tadi Cuy Tidak Semudah Waktu Kita Membobol Dia Di Tiga Gol Awal Kita Di Waktu Pertama Di Waktu Kedua Kita Sudah Mulai Kesulitan Untuk Membobol Gawang Dia Cuy Solid Banget Gila Safe Nya Krusial Sekali Yang Gila Adi Molana Bli Geraf Ya Capek Bli Geraf Yoto Sal Nando Oke Dapet Adi Molana Ada Stefan Lili Pali Yang Udah Capek Juga Tapi Ezra Walian Dapat Mencuri Bola Dari Ante Bagmas Ezra Walian Melihat Pergerakan Dari Rafael Sandika Rafael Sandika Coba Untuk Shooting Dan Yes Gol Langsung Mamayo 4-0 Kali ini Rafael Sandika Pemain Yang baru Masuk Saja Dari Bangun Cadan Menggantikan Peran Dari Ferdinand Sinaga Pemain Muda Andalan Gita Wonder Kid Persib Bandung Rafael Sandika Mencukkan Gol Keempat Untuk Persib Bandung Let's Go Dan Itu Troopas Yang sangat Bagus Banget Dan Finishing Yang tenang Dari Rafael Sandika Masuk Sempat Ditepis Oleh Junaid Batyar Tapi Saking Kencengnya Bola Yang Dilesatkan Oleh Rafael Sandika Sehingga Tidak Mampu Dibendung Dengan Sempurna Oleh Junaid Batyar Dan Bola Masuk Kedalam 4-0 Kali ini Persib Bandung Atas Persib Kediri Masuk 84 Dadu Ezra Walian Ezra Walian Melihat Pergerakan Dari Rafael Sandika Ragi Rafael Sandika Dan 5-0 Breast Diciptakan Breast Diciptakan Oleh Rafael Sandika Dan Oke Kita akan Berpesta Di Kediri Kali ini Nyesek Sebenernya Tim Yang saya banteng Tim favorit Saya juga Tapi Ini dia Ezra Walian Meskipun sudah Terpenggal Penggal Nafasnya Di sana Tapi Dia masih Mampu memberikan True pass Yang sangat Akurat Kepada Rafael Sandika Hampir Seja Tadi Rafael Sandika Telat Persekian Detik Untuk Bisa Menggapai Dan Melakukan Shooting Tadi Tapi Rafael Sandika Dengan Sangat Cerdik Mengarahkan Bola Ke Arah Pojok Gawang Dari Junaid Bahtiar 5-0 Versi Bando Let's go Arti Molana Dado Yap Rafael Sandika Degang Pada Arti Molana Ada Ezra Walian Ezra Walian Ada Rafael Sandika Rafael Sandika Hat Trick Oh no Hat Trick Pemain Yang baru Masuk Dari Wabah Kedua Dan Hanya Mungkin 15 Menit Di Bapak Kedua Mampu Menciptakan Hat Trick Dan 6-0 Kali ini 0-6 Coy Gila Rafael Sandika Wonder Kid Persib Bandung Yang Beberapa Kali Memang Saya Tidak Memainkan Dia Karena Harus Bersaing Dengan Ezra Walian Stefano Lili Pali Ferdinasi Nagana Sekalinya Kita Tampilkan Dia Mampu Menunjukkan Kualitasnya Yang Sesungguhnya Yang Dia Miliki Dari Musung Pertama Sudah Sangat Kelihatan Gitu 6-0 Kali Ini Versi Bandung Unggul Dan Hat Trick Diciptakan 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 Wounter Kid Kita Rafael Sandika Ezra Walian Ezra Belum Habis Ezra Ah Oke Full time whistle Dan selamat Ini Kemenangan Luar biasa 6-0 Ini Sudah Bikin Saya Lega Coy Ini Laga Away Target Kita 15 Goal Sekarang Sudah 6 Goal Di Pertanian sebelumnya Kita juga Sudah Pernah Ini 1-0 1 goal Jadi Sudah 7 goal Kita Koleksi Di Laga Away Di Kompetisi Liga 1 Wah Gila Gila Rafa Sandika Cuy Kayaknya Dia man Of the Match 13 At 9 Target Kita Tidak Membiarkan Persik Diri Menyerang Pertanian Kita Sama Sekali 8,0 Rating Dari Rafa Sandika Luar biasa Kita Berikan Applause Dulu Untuk Travel Sandika Hattrick Di Sekitar 15 Menit Akhir Kedua Kita Mainkan Dia Gila Dan Kita Langsung Naik Ke Posisi Kenam Arema Masih Kokoh Dengan 4 kali Kemenangan 12 Poin Dikejar Oleh Bali United Madura Barito Persiraja Persibanu Sedangkan Di Dasar Klasemen Ada Ransi Legon Tira Persikabo PSKC Cimahi Dan PSS Leman Tim Promosi Lainnya Persewar Waropan Semen Padeng Masih Berada Di Tengah Tengah Masih Aman Sedangkan PSK Cimahi Dan Ransi Legon Masih Berada Di Daerah Zona Degradasi Oke Kita Akan Lanjut Besok Di Pekan Kelima Sio Maduri Madura United Jadi Thanks Watching Jangan Subscribe Channel Ini Episode Yang Menyenangkan Meskipun Di episode Sebelumnya Kita Harus Nyesek Dan Semoga Target Like Bisa Tercapai Itu Saja Mungkin Dari Sini Thanks Watching And Bye Bye Bye